Berdirinya Yogyakarta Berdirinya Yogyakarta Sebuah cerita yang digubah dari sebuah buku satra Jawa Yang berjudul Babad Nitiknya Yogyakarta Dialibahasakan oleh Mulyono Sastro Naryatno Dan disusun kembali dalam bahasa Indonesia oleh Nance Hari Jati Wijaya Dibaca seutuhnya dari buku berdirinya Yogyakarta Yang diterbitkan oleh bagian proyek pembinaan buku sastra Indonesia dan daerah Jakarta Tahun 1999-2000 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Pemirsa Kita sama-sama simak sebuah kisah Berdirinya Yogyakarta Saya Gilangkas Nadi Penutur cerita ini Selamat mendengarkan Susuhunan Paku Buwana 2 telah mendengar kabar bahwa Mangku Bumi telah bergabung dengan Perang Wadana di Sukawati Bahkan kedua pangeran itu telah bersepakat menyusun barisan Untuk menggempur kompeni yang ada di salah Karena itu Paku Buwana 2 memanggil Pati Pringgalaya supaya menghadap Kakang Pati Saya mendengar kabar bahwa Mangku Bumi telah bergabung dengan Perang Wadana di Sukawati beberapa minggu yang lalu Bahkan mereka telah menaklukkan Adi Pati Pumi Ayu Adi Pati Tegal Dan Adi Pati Pekalongan Adi Pati-Adi Pati itu sepakat mendukungnya Kata Paku Buwana 2 kepada Pati Pringgalaya Yang hamba dengar juga begitu Kanjeng Sinuhun Bahkan Pangeran Hadir Wijaya Pangeran Cakra Negara Pangeran Mangku Kusuma Pangeran Prabu Dan Pangeran Selarung Semuanya telah menyusul Pangeran Mangku Bumi Kanjeng Sinuhun Jadi Mereka semua telah bergabung dengan Mangku Bumi Betul Sinuhun Jawab Pati Pringgalaya sambil membetulkan kain yang dikenakannya Sinuhun Saya mengkhawatirkan keselamatan Paduka Jika mereka dibiarkan Negara ini akan semakin kacau Pati Pringgalaya mulai mempengaruhi Sunan Paku Buwana 2 Jadi Apa yang harus saya lakukan kakang Pati Sebaiknya mengumpulung berlanjut dan berlarut-larut Kita tangkapi pangeran-pangeran dan petinggi-petinggi negara yang kita curigai kanjeng Sinuhun Mengapa kakang bertindak bodoh Bukankah itu malah membuat gelisah semua kerabat keraton Bahkan Di antara mereka bisa saling curiga Hampah mohon maaf kanjeng Sinuhun Maksud Hampah demi kebaikan dan keselamatan Paduka Jika Paduka setuju Saya akan memohon kepada Tuan Hondor Untuk menangkap setiap orang yang kita curigai Biarkan serdadu-serdadu company yang menangkap mereka bukan kita Pati Pringgalaya mencoba meyakinkan Paku Buwana 2 Sunan Paku Buwana 2 termenung sejenak Pikirannya melayang-layang sambil matanya menatap ke depan jauh-jauh Ikuti saja yang disarankan bagi Pringgalaya Demi keselamatanmu juga Pujuk iblis ke dalam sanupari Paku Buwana 2 Paku Buwana sempat bimbang dengan usul Pringgalaya itu Tetapi akhirnya ia pun setuju dengan usulan tersebut Kakak Pringgalaya Lakukanlah apa yang terbaik untuk kita dan untuk Mataram Paku Buwana akhirnya setuju dan Dengan usul Pati Pringgalaya Dengan wajah berseri-seri dan hati yang sangat gembira Pati Pringgalaya meninggalkan Paku Buwana yang termenung seorang diri Malam itu juga, Pati Pringgalaya dan Serdadu Company melakukan pembersihan terhadap setiap orang yang dicurigai Mereka tidak pandang bulu Keluarga Pangeran Bintara dan Pangeran Cakra Negara yang tidak sempat diadaknya mengungsi ke daerah Sukawati Di pantai habis oleh Pringgalaya dan Serdadu Belanda Pembersihan yang dilakukan oleh Pringgalaya dan Serdadu Belanda itu terdengar oleh mangkuk bumi dan perang wadana Kanjang ramah Kita harus segera mengusir kompeni dan dari bumi Mataram Jika tidak, kesewanangan itu akan merajalela sampai ke pelosok negeri Perang wadana mulai membuka pembicaraan Betulan aku Sebenarnya yang menjadi musok Mataram itu bukan hanya kompeni Belanda Melainkan juga Pringgalaya Yang selalu menghasut Kakanda Susuhunan Bahkan Secara terang-terangan Pringgalaya itu sering berhubungan dengan General Van Moof di Semarang Agar kedudukannya tidak dicopot oleh Kakanda Susuhunan Pak Kubuana II Mangkuk bumi menimpali pembicaraan menantunya Kanjang ramah Bagaimana kalau kongsi-kongsi Belanda itu kita bakar habis? Kalau perlu kita buat Belanda dan orang-orang kepatihan itu menjadi kalang kabut Kata perang wadana sambil tangannya mengepal Menurut mata-mata Pasukan kompeni dan prajurit salah akan menggempur Sokawati Karena itu Sebaiknya kita song-song mereka di daerah Kebakramat Saya dari utara Sedangkan engkau dari arah selatan Kata Mangkuk bumi mengatur strategi Baik kenjaram Jawab perang wadana bersemangat Perang wadana segera mempersiapkan 500 prajurit pilihan Di antara prajurit itu terdapat 100 prajurit putri yang ditugasi untuk memana Demikian halnya dengan prajurit Mangkuk bumi Jumlah mereka hampir berimbang Kurang lebih 500 orang Perang wadana dan Mangkuk bumi selain membawa senjata andalan Juga membawa pistol hasil rampasan dari serdadu Belanda Keesokan harinya Apa yang dikatakan oleh pangeran Mangkuk bumi ternyata tepat Dari arah barat mulai terlihat ribuan pasukan yang menuju ke arah timur Mereka menengalakan mengenakan umbul-umbul kebesaran kerajaan Mataram yang warnanya merah darah Para prajurit Mataram itu dipimpin langsung oleh pangeran Tumenggung Sarayuda Tumenggung Natapraja Tumenggung Suradigda Dan beberapa lurah perwira utama Mereka telah membawa semua perlengkapan perang Seperti panah, parang, pedang, tombak Bahkan meriam Kiai Stomi dan Nyai Stomi dibawanya serta Di belakang prajurit Salah Tampak puluhan prajurit kompeni Belanda membawa pedil yang ujungnya dilekati pisau yang sangat tajam Serdadu-serdadu kompeni Belanda itu sebagian besar duduk di atas kuda Mangkubumi sama sekali tidak gentar melihat pasukan Mataram yang begitu banyak Tiba-tiba Disibaknya pakaiannya dan diambilnya bende atau gong kecil Yang ada di balik kainnya Tak lama kemudian Terdengar Gong 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 Suara bende bertalu-talu mengejutkan prajurit Salah yang sedang menuju ke arah mereka Di pihak Mangkubumi, suara bende itu justru merupakan suatu isyarat agar semua prajurit diminta bersiap-siap berperang Sekaligus membangkitkan semangat bertempur Tak lama kemudian pangeran mampu bumi mengisyaratkan agar semua prajurit segera menggelar barisan perang Garuda ngelayang Atau Raja Wali Terbang Yang kuku, paruh, dan sayapnya siap mencengkram, mematuk, dan memporak-porandakan barisan musuh Tumenggung Surayuda, Tumenggung Natapraja, dan Tumenggung Suradigda agak terkejut juga melihat pasukan musuh telah menghadang di depan mata Bahkan, prajurit yang ada di depannya telah menggelar barisan perang Karena itu, ketiga tumenggung tersebut segera pula memerintahkan prajuritnya supaya menggelar barisan perang gedung mingkep atau gedung tertutup Prajurit Mataram terlalu yakin dengan kekuatannya Sehingga gelar perang itulah yang mereka pilih Talam kemudian, perang itu pun berkecamuk dengan sangat dasyat Bunyi Meriam, Kiai Sotomi, dan Nyai Sotomi menggelegar bergantian Dua-tiga orang terkena tembakan Meriam Prajurit Salah semakin bernapsu untuk segera melumatkan prajurit Mangku Bumi Begitu jarak mereka telah dekat, tiba-tiba prajurit Salah dihujani panah Wush! 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 Satu persatu prajurit Salah yang berkuda tertembus panah dan jatuh terjerembap Pertempuran itu semakin lama semakin seru Korban di kedua belah pihak pun banyak yang berjatuhan Ketika matahari telah sepenggalan di atas kepala Tiba-tiba dari arah selatan terdengar bunyi cemeti yang menggelegar Cetar! 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 Bunyi cemeti itu diulang berkali-kali Ketika bunyi cemeti menggelegar, prajurit Mangku Bumi bersorak dan merasa kegirangan Sebab mereka tahu siapa yang datang Pada saat itu terdengar pula bunyi bende yang menggembal Kong! 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 Sebagai jawaban surat cemeti yang menggelegar Tak lama kemudian, dari arah selatan bertebaranlah prajurit-prajurit yang berpakaian hijau muda Yang langsung dipimpin oleh pangeran perang wadana Prajurit itu pun segera menyerang dari arah selatan Ketika hendak mendekat, mereka pun disambut dengan bunyi meriam yang memekakan telinga Pangeran perang wadana sangat hafal dengan sifat meriam Giai Setomi dan Nyai Setomi Karena itu, para prajurit diperintahkan supaya menyingkir ke kiri atau ke kanan Mereka dianjurkan agar tidak berada tepat di depan moncong meriam Pertempuran itu pun berlangsung semakin seru dan mulai tampak tidak seimbang Prajurit salah yang berjumlah ribuan mulai kehilangan nyali Sama sekali mereka tidak pernah menduga bahwa prajurit perang wadana dan prajurit mangkubumi setangguh itu Tumenggung Sarayuda segera memerintahkan perubahan gelar perang Gedong mingkep menjadi samodera rob atau air laut pasang Ketika prajurit salah dapat mengatasi keadaan, tumenggung Sarayuda dan tumenggung Suradigda agak lega hatinya Mereka segera mendekati meriam Giai Setomi dan Nyai Setomi Kedua orang itu ingin segera mengakhiri pertempuran secepatnya Karena itu dengan sangat bernapsu, kedua tumenggung itu ingin sekali melumatkan lawan-lawannya dengan tangannya sendiri Segera diambilnya lah beberapa peluru dan dimasukkan ke dalam meriam Tumenggung Suradigda telah siap menyulut meriam Giai Setomi Sedangkan tumenggung Sarayuda juga telah siap menyulut meriam Giai Setomi Namun, sebelum tangan-tangan mereka menyentuh bibir meriam Tiba-tiba, api yang akan digunakan untuk menyulut meriam itu pun mendadak padamu Belum sempat, kedua tumenggung itu sadar dengan apa yang terjadi Tiba-tiba, tangannya digetarkan oleh sebuah pukulan yang sangat kuat Kedua tumenggung itu pun tergetar sejenak hatinya Kemudian, dipandanginya di sekitarnya Ia baru sadar bahwa di hadapannya telah berdiri Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Perang Wadana Nyali kedua tumenggung itu pun ciut juga Namun mereka ingat bahwa menangkap Mangku Bumi dan Perang Wadana adalah tugas kerajaan yang harus dilaksanakan Karena itu, tumenggung Sarayuda secara diam-diam ingin mengambil pistol yang disimpan di balik bajunya Tetapi, tiba-tiba terdengar bunyi cambuk menggelegar Tar, tar, tar Pistol itu pun di tangan tumenggung Sarayuda pun terpentar jauh Tahu-tahu ujung cambuk Perang Wadana telah melilit tangan kanan Sarayuda Dan dalam aku sekejap, Sarayuda telah melayang di udara Sarayuda adalah tumenggung yang sangat anggih Untuk menghindari serangan dari Perang Wadana itu Sarayuda terpaksa harus berputar di udara beberapa kali Sebelum kakinya menginjak tanah Sarayuda pun segera mengirim serangan balasan Ia kemudian menyerang dengan kaki terjulur lurus ke depan Serangan Sarayuda begitu cepat dan langsung menusuk ulu hati lawan Perang Wadana agak kelabakan juga mendapat serangan yang tidak diduga-duga itu Namun Perang Wadana tidak mau perutnya disakiti Karena itu ia berusaha menangkap kaki Sarayuda yang ingin membantinya Sarayuda pun tidak mau kakinya tertangkap Ia segera menjatuhkan diri sambil berguling-guling menjauh Setelah agak jauh, ia bangun dan berdiri kembali Namun begitu dia berdiri Perang Wadana ternyata telah berada di sampingnya Tau-tau Plak-plak-plak Punggungnya seperti tertimpa berpuluh-puluh batu gunung yang runtuh Sarayuda pun terhuyung-huyung jatuh dan tewas Dengan mata melotot Dalam waktunya bersamaan, terdengar pula jeritan yang melengking tinggi Pruk Tubuh Suradida berlumuran darah Tertombak kiai pleret senjata andalan mangku bumi Anakku Perang Wadana Kita tumpas habis kompeni Belanda Sebaliknya, kita biarkan prajurit salah hidup Kita biarkan prajurit salah hidup Kata mangku bumi kepada pangeran Perang Wadana Bagaimana dengan prajurit kepatian? Apakah kita lenyapkan juga? Perang Wadana bertanya kepada mertuanya Yang tidak menyerah, kita binasakan Kata mangku bumi berwibawan Sepak terjang kedua pemimpin itu betul-betul luar biasa Mereka berdua sangat tangguh dan sangat lincah Yang satu bagaikan singa lapar Yang satu bagaikan raja wali yang sedang mengejar mangsanya Prajurit-prajurit kompeni Belanda dan prajurit-prajurit salah dibuatnya galang kabut dan kocar kajir Ketika hari menjelang sore Prajurit salah mulai terdesak hebat Di beberapa sudut pertempuran prajurit mangku bumi mulai bersorah kegirangan Karena berhasil membunuh lawan Tiba-tiba terdengar bunyi trompet Tumanggung Natapraja memerintahkan prajurit salah untuk mundur Tumanggung Natapraja memerintahkan prajurit salah untuk mundur Saadadu Belanda yang masih hidup pun tunggang langgang lari ketakutan Karena sebentar lagi malam tiba Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Perang Wadana membiarkan mereka melarikan diri Setelah mengembungikan mayat-mayat yang gugur di medan perang Prajurit Mangku Bumi dan prajurit Perang Wadana segera kembali ke Sukawati Dalam perjalanan menuju Sukawati Masyarakat yang dijumpainya selalu mengeluh-eluhkan kedua pangeran itu Suara mereka bersahut-sahutan hampir di sepanjang jalan Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Perang Wadana pun melambai-lambaikan kedua tangannya Pemirsa baru saja kita simak kisah berdirinya Yogyakarta Kita jumpa lagi esok di episode selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa lagi esok di episode selanjutnya Sampai jumpa lagi esok di episode selanjutnya Sampai jumpa lagi esok di episode selanjutnya